Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Vyarifqi Tetap di channel seputar durian Nah teman-teman Besok kan saya akan melakukan penyeranggaan Ini bukan penyeranggaan Buah ataupun pembungaan Ini penyeranggaan Buat memulihkan pohonnya Perawatan setelah berbuah Teman-teman ya Dari mulai pupuk Dan penyeranggaannya teman-teman Sekarang Ini kan Saya sudah menyiapkan Nah besok Akan saya buatkan video Obat Serta kandungan Dan pupuknya buat penyeranggaan Setelah berbuah teman-teman Nah sekarang saya akan mengajak Teman-teman melihat Pohon durian 101 atau IOI Dan melihat isi dalamnya Teman-teman Dan merasakan Rasanya teman-teman Mari teman-teman Nah Ini teman-teman ya Ini talinya masih Ini belum dibungakan lagi teman-teman Karena ini masih Banyak musim hujan Setiap hari hujan Kalau kita bungakan Kalau kita bungakan Itu tidak ada gunanya Terbuang Sia-sia Dan tidak akan jadi Sebab itulah Kalau musim penghujan Kita harus Pending dulu Kita harus Dijeda dulu Karena apa Ya kita itu tadi Kita akan rugi Teman-teman Nah setelah musim Setelah Selesai musim hujan Terus musim panas Nah barulah Kita bungakan Kalau Kita bungakan Terus berbuah Setelah berbuah Buah mau habis Kita bungakan lagi Bisa teman-teman Asalkan pohonnya Tetap bagus Daunnya tidak rontok Nah itulah Boleh kita bungakan lagi Nah ini tinggal menunggu Yang sisa-sisa Habis dulu Siapa tahu kan Musim hujannya berhenti Ganti musim panas Nah baru kita bungakan Lagi teman-teman Naik bukit teman-teman Nah ini teman-teman Ini saya Belum lama tanam ini teman-teman Belum lama tanam Ini warna kuning Nah ini warna kuning Sedikit kena racun rumput teman-teman Karena apa Saya racun rumputnya kan Siang sedikit Nah saya racun sana Pas waktu itu Angin kuat Nah terpahas inilah teman-teman Ini kuning sedikit Tapi tidak ada Tidak masalah teman-teman Yang penting Yang penting Kalau setelah ini Kita kasih penyeranggaan lagi Buat Penyuburan lagi Teman-teman ya Dari pupuk daun Pohon Dan Insektisida Untuk bawahnya Nah karena apa Kalau Yang kecil itu kan Rawan penyakit Teman-teman Haa Capek teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini kan 24 24 sudah habis buahnya Tinggal musang Sama Thailand Dan Ayoai Nah ini teman-teman Ini kan Karena sore Jadi yang jatuh Cuman sedikit teman-teman ya Nah itu Nah itu buahnya teman-teman Ini sudah Berjalan Satu minggu teman-teman Satu Pohon ini mendapatkan Satu bakul Atau 50 kilo Bahkan 50 kilo Lebih Nah Ini Saya dapat Siang tadi teman-teman Setengah hari tadi Jatuh Terus Saya ambillah Saya taruh sini Nah itu kan sudah ada yang jatuh Satu lagi teman-teman ya Nah Mari kita ambil Kita mengambilnya Beginilah teman-teman ya Kita dorong Nah Jatuh dia Yang inilah Coba kita buka Teman-teman Kita buka Di gubuk Sini teman-teman ya Mari sekarang Kita buka Teman-teman Sebelum kita buka Saya memakai senjata dulu Set Nah Kita harus memakai sarung tangan Teman-teman Kalau tidak Seperti ini Ini kena durian Terima kasih Nah Seperti ini Isinya teman-teman Aduh Jatuh Biarlah Buang Nah Seperti ini teman-teman Nah Sekarang Saya mau makan Karena saya Belum merasakannya Saya mau merasakan Teman-teman Memang durian 101 ini teman-teman ya Memang ini harganya Kalau disini Di atas TK dan 24 Memang sedap teman-teman Enak Memang Manis Manis Terasa Gurih Terasa Kalau Tidak seperti musangking Kalau musangking Kan ada pahitnya Teman-teman ya Kalau ini Tidak ada Manis Gurih Tapi memang Kalau Suruh membedakan Durian Antara satu Dengan satunya itu Memang agak susah lah Teman-teman Memang semuanya enak Terus Untuk penanamannya Juga teman-teman ya Untuk penanaman Dari 101 101 Atau IOI Ini memang Sedikit Tidak serumit Musangking Dan duri hitam Teman-teman Dan ini teman-teman ya Saya itu masih Memanen ini Sudah 3 bulan Belum habis-habis Teman-teman Ya Masih sedikit-sedikit lah Kalau ini Pagi Masih dapat 7-8 bakul Kalau setiap pagi Nah Petang Seperti ini Mungkin Cuma dapat 2 bakul Seperti itulah Teman-teman Nah Buka lagi Teman-teman ya Ini Satu ini Mau saya Habiskan Teman-teman Nah Sambil kita Sharing Atau Ngobrol-ngobrol Teman-teman ya Kalau Teman-teman Mau Berkebun durian Nah Teman-teman Harus menyiapkan Lahan Walaupun Tidak luas Sedikit Tapi Lahannya itu Harus Betul-betul Kita Perhatikan Untuk Kegemburannya Teman-teman ya Kalau seandainya Di tanah miring Tanah berbatu pun Tidak apa-apa Tapi Lubangnya itu Kalau kita mau tanam Agak Lebar sedikit Teman-teman Biar nanti Kalau seandainya Tanah berbatu Itu kan Untuk Perkembangan Akarnya Awal-awal Perkembangan Akarnya itu Dia tidak Menabrak Bagaimana teman-teman Kan Walaupun Seandainya Seperti Pohon kampung Teman-teman ya Pohon kampung Itu kan Harganya Itu kan Murah Tapi kan Kalau banyak Kita bisa Merasakannya Dan itu Kalau banyak Terus Hasilnya Mulus Kita harus Ya Mengeluarkan Biaya lah Teman-teman Paling tidak Untuk Penyeranggaan Untuk Membasmi Ulatnya Biar buahnya itu Tetap cantik Dalamnya Tidak Kita Tidak Join Dengan Ulat Nah Nah teman-teman Ini kan Ini kan Sudah Ini kan sudah habis Teman-teman ya Nah Kebun durian Jangan dilihat Dari harga Teman-teman ya Yang penting Kita Merawatnya itu Betul-betul Insya Allah Walaupun Harga murah Tapi Buahnya Banyak Itu Pendapatan Kita Alhamdulillah Banyak Juga Teman-teman Sekian video Kali ini Bila teman-teman Suka Dengan video Ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Teman-teman ya Aktifkan juga Tombol loncengnya Biar saya Semangat Untuk Memberikan Informasi Dan Aktivitas Di seputar Kebun durian Kalau teman-teman Mau bertanya Silahkan Comment di bawah Teman-teman Insya Allah Pasti saya jawab Oke lah teman-teman Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh